Kerajaan Allah Dan tak dinanya tak diduga tiba-tiba benih yang ditanamnya bertunas Siapa yang bekerja dia tidak tahu Ketika keesokan harinya ia pergi pagi hari ke ladangnya dan ia melihat ternyata tumbuhannya sudah bertunas Berarti para saudara kita melihat bahwa ketika dia selesai atau berhenti bekerja Dia beristirahat ternyata ada yang tidak kelihatan yang juga ikut bekerja Alam memberikan pertumbuhan bagi benih yang ditapur tersebut Tapi terlebih dari itu pencipta Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan Saudara ada dua hal yang bisa kita belajari Yang pertama petani ini harus berusaha Harus bekerja Harus memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan benihnya Tapi di sisi lain petani ini pun harus menyerahkan segala-galanya kepada sang empunya kehidupan itu sendiri Nah saudari saudara terkasih Bukankah dalam kehidupan beriman kita juga demikian Kita mengupayakan yang baik Kita berusaha Kita berjuang Anda sebagai pengurus lingkungan Anda melayani dengan baik Anda sebagai ayah bekerja dengan sebaik-baiknya Sebagai ibu Anda juga bekerja di rumah dengan sebaik-baiknya Sebagai anak Anda juga belajar atau bekerja dengan sebaik-baiknya Kita mengupayakan yang terbaik dari diri kita Akan tetapi para saudara kita harus belajar rendah hati Kita harus belajar untuk percaya Beriman Sehingga iman ini adalah jembatan antara keinginan kita dan kenyataan Beriman berarti memberikan tempat untuk Tuhan yang seluas-luasnya Agar ia juga ikut bekerja dalam hidup kita Anda melayani Anda berjuang melayani Lalu kira-kira hasilnya bagaimana? Serahkan kepada Tuhan Tuhan itu tidak akan pernah tidur Dia tetap akan bekerja dalam kehidupan kita Hanya kita terus perlu berusaha Tetapi juga kita perlu untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan Dalam hal apapun Dalam hidup di dunia, hidup berkeluarga, hidup pelayanan, hidup iman, panggilan, apapun itu Biarkan juga menyediakan Tuhan bekerja Karena Tuhan akan menyempurnakan apa yang kita upayakan itu Tuhan Yesus memberkati Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!